Halo sahabat kreatif Selamat datang peserta workshop seni olah kain Kampung Gesek Godong Semarang Pagi ini cuaca sangat cerah Kita kedatangan tamu dari Jumja dan Jakarta Jadi guys sebelum pelatihan dimulai Kita incipi dulu kuliner khas kampung kami Gendar pecel Biar tambah semangat guys untuk berkarya nanti Perut kenyang hati senang Saatnya lanjut ke pelatihan Gesek Godong Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Ibu Isri Saya dari Kampung Tematik Gesek Godong Alhamdulillah kita sudah membuka workshop Dan terima kasih semua peserta kita Banyak yang dari luar kota Ada yang dari Jakarta, dari Pekalongan, Jogja Juga ada yang dari Madiun Terima kasih kita disini juga menggandung UMKM kita Dari Kampung Tematik Gesek Godong Kita perkenalkan produk kita Ini ada kuliner nasi ayam ricakas Semarang ada lumpia goreng dari Semarang Juga basah ada Ada dadar gulung pesan coba Kita semua disini kompet ya Jadi kita bisa buat oleh-oleh Selain di atas dari Semarang ada pangsik karir Juga ada Ini juga ada stik Stik patin juga ada Ini ada titik telur Ini enak deh, patut saya coba Iya, ini juga ada ganjidelnya Enak sekali juga Ini bisa buat telur Ini juga ada Sopi khas Kampung Besok Godong Kogos silahkan yang mau berkunjung ke Gesek Godong Ini ada Apa? Di sini kami ada pelatihan workshop Gesek Godong Sama ada ini Ula-ula yang enak-enak juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kami dari Cukcerata Ini pelatihan gotong-gotong Di Semarang Kampung 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 Kematik Dan ini kami berproses Menggunakan daun Menggunakan daun paleng kipas Ini kita tutup mata korang Kemudian kita gosok Harus kuat gosoknya Kalau tidak kuat tidak luar warnanya Ini karya saya Ini bapaknya ada di mana? Halo saya dari Mekal Makan Hai saya mau proses dari Pokoknya gesek daun Sip deh Hai Hai saya mau proses dari Halo saya dari Cukcer Senang belajar disini Kita ngakli Membuat gesek daun Halo saya Tracia dari Jakarta Senang sekali belajar gesek daun Disini Ini hasil Karya saya Saatnya penjemuran Hmm seru kan Bermain gesek godong Menggunakan berbagai macam daun Setelah kita jemur Langkah selanjutnya Pengunjian warna Oh keluar warnanya Cantik loh Ini keluar warnanya Eh keluar nih warnanya Tuh cantik lah Oh ya Allah Antri 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 Aku titik Oke guys Sambil menunggu hasil gesek godong kering Kita akan berkenalan Dengan salah satu tetangga kami Mbak Maya Mbak Maya bikin kreasi Shibori Juga mengkolaborasikan Seni tekstil gesek godong Dengan seni lukisnya Halo saya Maya Sari Saya membuat karya seni Berupa gesek godong lukis Untuk gesek godongnya sendiri Jadi saya pelajari tadinya dari ibu saya Kemudian saya kembangkan menjadi gesek godong lukis Karena saya memiliki minat dalam lukis Contohnya seperti ini Ini adalah gesek godong Yang saya buat menjadi karakter lebah Kemudian saya berikan Lukis di bagian ininya Untuk honeycomb nya Dan saya tambahkan tulisan Jadilah ini bentuk karya seni baru Dari gesek godong yaitu gesek godong lukis Untuk contoh-contoh yang lain bisa dilihat disini Ini lebih sederhana Kalau yang ini Yang ini Ini adalah gesek godongnya Jadi terkadang tidak perlu rumit Jadi kita bisa bikin yang sederhana saja Ini tangkainya lukisnya Seperti itu Untuk yang lain yang lebih rumit Ini seperti ini Nah ini saya buat Bentuk burung hantu Sininya lukis Dan ininya yang gesek godongnya Demikian Untuk karya lain yang saya buat Selain gesek godong Saya membuat sibori Untuk contoh-contoh sibori disini Ini ada beberapa Metode cara pembuatan sibori Seperti ini Ada yang dengan teknik balut Teknik jahit Ada juga seperti ini teknik lipat Demikian Terima kasih Itu pak guru ya Pak guru ya Pak guru sini ya Ada yang mau belajar sibori Itu bisa juga Sibori dan desa-sibodong Dari penampang Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Masalah Ya Sampai jumpa lagi Geseek godong Dari PT Semarang Saat ini kita Menjungsuri jalan RT Sampai Pasar Langgar Kita Akan Mengerakkan Jawa Terima kasih. Hmm, bingung ya guys. Jadi ini ceritanya selesai pelatihan kita seru-seruan jalan-jalan keliling kota Semarang dengan odong-odong tujuan kita kali ini ke kota lama. Oke, oke, oke. Oke, oke. Terima kasih. 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 Peserta pelatihan gesek godong sangat antusias dan senang sekali. Kita jalan-jalan sore hari sambil melihat memandangan di kota lama Semarang. Terima kasih. 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 Setelah sampai, kita jalan-jalan sambil bersersirian di Kota Lama Menikmati keindahan Kota Lama Semarang yang banyak histori Saya Edi dari Pekalongan Saya baru saja mengikuti workshop Gesek Godong dari Kampung Tematik Gesek Godong Semarang Lanjut, pelatihan hari kedua Belajar mengenai teknik pengembangan Gesek Godong